Jumaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 13 Juli adalah Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Masmur 24 dengan Nats Alkitab dari Masmur 24 ayat 3 Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apa yang harus kita persiapkan ketika akan beribadah kepada Tuhan? Baik dalam ibadah bersama ataupun dalam doa pribadi kepadanya? Ada baiknya kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Masmur 24 mengenai apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadap Tuhan? Daud melontarkan pertanyaan mengenai siapa yang boleh datang ke hadirat Tuhan? Kemudian ia memberikan jawabannya Pertama, orang yang bersih tangannya yaitu mereka yang dapat menjaga perbuatannya benar di mata Tuhan dan sesama Kedua, orang yang murni hatinya Pikiran, motivasi, atau keinginan yang ada di dalam diri kita harus terus menerus dibersihkan dan didisiplinkan Sehingga apa yang terpancar keluar itu baik bagi kehidupan bersama Ketiga, orang yang tidak bersumpah palsu Yaitu mereka yang berintegritas dalam hidupnya Ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan Mengapa kita harus memperhatikan ketiga hal ini? Pertama, karena Tuhan adalah Allah kita Dan kita adalah umatnya Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelayakan diri kita di hadapannya Kedua, untuk membangun persekutuan yang hangat dengan sesama kita Ketiga, agar hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan dan sesama Ibadah adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan Mari siapkan diri kita sebelum menghadap Tuhan dalam ibadah Dan kemudian mempraktikannya kepada setiap orang yang ada di sekitar kita Demikianlah renungan pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Bapak Dalam ibadah maupun keseharian kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!